Bang, nah, kan dalam beberapa konten kan Mbak Ben bahkan sempat mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan Dipanggil yang tidak sepantasnya, bahkan dipukul pun pernah itu, kan kejadian kemarin itu kalau kita lihat di konten kan Mbak Ben sampai dibawa ke rumah sakit untuk bisnis itu Itu gimana itu Bang sebenarnya? Saya menyayangkan komentar dari Kasalantas ya, kalau tidak salah Kasalantas, Polres Metro Jakarta Utara yang mengatakan membantah adanya pemukulan pada kejadian tersebut Saya tidak tahu ya, apakah beliau ini sudah melihat videonya atau tidak, tapi seharusnya masyarakat yang melihat video itu pun sudah tahu kejadian sebenarnya seperti apa Karena pada saat itu kan live streaming, banyak juga yang viewer yang menonton pada saat itu juga melakukan rekaman langsung ya, menggunakan rekaman layar Walaupun sempat HP saya terjatuh Ya, sempat terputus Nah, saya merasakan dan ini seharusnya terbantahkan Pertama, dari video pun terlihat jelas ada pemukulan Dari oknum yang membentah, ngapain, ngapain, segala macem Terus juga dari gerakan oknum, terus juga dari ini Ini seharusnya sudah menjawab ya, ini masih ada bekas nih Dari oknum yang di kemarin di pisau Bapak, kan ada sempat kontak yang menarik-menarik HP itu Boleh tahu, setelah HP itu jatuh, gimana itu kondisi basic HP itu, Pak? Kondisi basic HP agak tergores di bagian layar Ya, di sini kalau kita lihat ada semacam retaknya Ada garis nih, 1, 2, 3, 4 Karena posisi HP jatuh, lalu HP diambil salah satu oknum yang mumpul pertama Jadi, pada saat HP ini jatuh, saya di piting nih Dicekek sama yang si Aibda Barnas Dan itu baru dilepaskan setelah diseret sekian jauh, langsung dibawah keoper Oopernya, saatnya ambil HP, yang saatnya nahan pangnya gitu ya? Nah, yang HP ini, yang seperti terlihat, ini kan dipegang oknum Beberapa kali saya coba ambil, karena ini barang pribadi saya, itu tidak dikasih Bahkan sampai saya lihat ada usaha oknum untuk menghilangkan barang bukti Yaitu, dia coba otak atik ini, HP Ini HP coba di otak atik, dan sayangnya itu tidak berhasil Jadi, semua, semua rekaman baik pada saat terjadi pemukulan itu, itulah yang bisa kita lihat di video Youtube ya Lalu, sempat juga usaha oknum, ini saya jelasin ya Pada saat itu, oknum juga sempat membuka ini nih Jadi, ini ada posisi sidik jari disini Ini pada saat saya rebut di pos itu, posisi sudah kebalik Berarti ada upaya mencabut kartu memori? Iya, yang saya lihat pada saat itu, oknum lagi cari-cari memori Jadi, mungkin dia tidak bisa akses melalui ini, dia mau cabut memori Tapi, Alhamdulillah tidak sempat, sampai akhirnya ini kembali ke saya Dan saya marah, saya katakan kepada oknum, saya sempat tidak terima, karena ini adalah barang pribadi Ini, saya katakan kepada oknum, Pak, ini barang pribadi saya loh Anda tidak bisa seenaknya ambil dan pengang-pengang seperti itu? Iya, Bang Ben, yang saya lakukan, ini di rilis itu kan mengatakan Kalau pemukulan tidak ada, merebut saja Terus handphone yang jatuh, saling merebutkanlah di situ Jadi, di catatan ini, merebutan Berarti ada upaya bank men, maupun oknum itu sendiri, untuk mendapatkan HP itu Menurut, Bang Ben, ini gimana sih, upaya oknum ini, oknum yang merebut benda yang bersifat personal, yang tidak sepantasnya itu Dilakukan oleh seorang aparat, Bang Sebenarnya, dari statement dari kasar lantas itu ya Untuk ada satu oknum, dan satu pemilik HP, rebutan HP, logikanya nih, yang paling berhak siapa? Pemilik dong Yang paling pemilik ya Jadi, aneh kalau katanya, anggotanya berusaha merebut HP orang lain gitu Apakah itu bisa dibenarkan? Seperti itu, itu logikanya di situ Tapi kan dalam kondisi tertentu, aparat itu diperboleh yang mengambil barang pribadi itu Tapi, saya rasa dalam konteks ini, rasanya kurang tepat begitu, nah Jadi, itu gimana sih, Bang, sebentar ya Apakah boleh-boleh saja, mereka mengambil HP atau gimana itu, Bang? Setahu saya, itu yang dibolehkan harus dilengkapi dengan surat perintah ya Dan itu juga dianggap karena sebagai barang bukti atas perbuatan pidana Itu boleh disita, setahu saya Tapi pada konteks terjadian kemarin, tiba-tiba mungkin karena takut ada rekaman Dan ini adalah upaya dari oknum untuk menghilangkan barang bukti, tiba-tiba mau diambil gitu Kalau itu dibenarkan besok-besok, ada oknum lagi yang berusaha mengambil HP warga sipil tanpa alasan yang jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!